Intro Badan intelijen negara beralasan tak memiliki kewenangan menangkap dan tak bisa mengintervensi proses hukum terkait buronan Joko Chandra yang bebas keluar masuk ke Indonesia Hal ini dikatakan merespon pernyataan peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsa yang meminta agar kinerja kepala BIN, Budi Gunawan, dievaluasi terkait lelosnya buronan kasus KSI, Bang Bali, Joko Chandra Dia juga mengingatkan bahwa BIN sendiri memang bukan lembaga penegak hukum Selama ini, pekerjaan BIN adalah memberi masukan kepada presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara Tak hanya itu, Wawan juga berici tugas BIN sesuai amanat UU nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara yang tercantum dalam pasal 10 dengan jelas disebutkan bahwa badan intelijen negara merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri Soal pengetahuan BIN tentang sejumlah aksi Joko Chandra di dalam negeri, ia tak menjawabnya lebih jauh dengan alasan tak bisa memberitahu ke publik Selain itu, BIN bertindak juga sebagai koordinator lembaga intelijen negara dan melakukan koordinasi dengan penyelenggaran intelijen negara lainnya yaitu TNI, Kepolusian, Kejaksan, dan Intelijen Kementerian atau Non-Kementerian Badan intelijen nasional selama ini adalah melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup Terkait kasus Joko Chandra, Wawan mengatakan BIN memang memiliki kewenangan untuk melakukan operasi di luar negeri Bahkan BIN juga memiliki perwakilan di luar negeri termasuk dalam upaya mengejar koruptor Terima kasih telah menonton!